Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Aja Rahmat dari channel Programmer Sehat Izinkan untuk menjelaskan Cara download dan install Cisco Packet Tracer ya Jadi ini untuk kebutuhan latihan jaringan Bahkan sekarang juga bisa untuk kebutuhan Simulator untuk project Internet of Things ya, karena di Cisco udah lengkap Saya pribadi pun Di kampus ya, dengan dosen saya Pak Ihwan itu belajar Apa namanya, IOT itu menggunakan Cisco Packet Tracer ya Untuk membuat simulatornya Seperti itu Nah, untuk download dan install, rekan-rekan harus Masuk ke sini ya, jadi harus masuk Ke web skill for all Ini nanti linknya saya akan share Di deskripsi, ya silahkan di cek Aja di deskripsi dan juga di kolom Komentar yang dipin ya, untuk linknya Jadi nanti masuk ke sini, kemudian Silahkan get started Oke, nah sebaiknya ngikutin ini ya Jangan sampai tidak ngikutin ini Gitu ya Nah, di sini saya akan continue menggunakan Google ya Jadi saya akan login Menggunakan akun Google Seperti itu Nah, kita tunggu sampai proses loginnya selesai Nah, di sini ada Arus menentuin kita ada di mana ya Ini saya berarti di Indonesia Lalu select your birth Tahun lahir kita Nah, select Apaan bulannya ya Oke, continue Nah, ini cara mendapatkan Cisco Packet Tracer Untuk latihan Untuk belajar Dan ini adalah cara yang legal ya Jadi Kalau rekan-rekan mungkin nyari Kemudian ada crack-nya Jangan Jadi gunakan cara seperti ini Oke, kita klik I have read Kemudian accept and continue Nah, jadi ini Sebetulnya bisa untuk siapa aja Tidak hanya untuk mahasiswa atau pelajar Siapapun teman-teman itu bisa ya Nah, di sini kita akan mengikuti Pembelajarannya ya Yang dilakukan oleh Yang ada di Cisco Skill for all ini gitu ya Nah, kita tinggal scroll To begin Kemudian teman-teman bisa nonton dulu Misalkan gitu ya Beberapa video pembelajaran yang tersedia Ya Oke Ini video-nya kayaknya cuma 1 menit dong ya Jadi menjelasin tentang Cisco Packet Tracernya Nah, kalau mau download ini Tinggal ke sini nih Nah, masuk ke sini ya Nah, masuk ke sini Nah, lalu Oke Ini teman-teman perhatikan ya Di sini Tinggal ke bawah aja Nah, ini ada link untuk downloadnya Ya, ini linknya Nanti teman-teman pokoknya harus ke sini dulu gitu ya Nah, baru kita bisa download Nah, di sini ada nih paket downloadnya Silahkan disesuaikan dengan sistem operasi ya Misalkan pakai Windows Saya pakai Windows Atau rekan-rekan ada yang pakai Ubuntu Ya, silahkan disesuaikan ya Ini ada minimum requirement-nya ya Sistem requirement segini ya Oke Saya akan download untuk window bit Ini Cisco-nya sekarang Untuk Cisco Packet Tracer Sekarang versi 8.2.1 ya Ini sudah ada IoT-nya Sudah lengkap sih Ya, kita tunggu sampai proses downloadnya selesai Oke, proses downloadnya sudah selesai Ini saya coba Buka dulu ya Kita akan melakukan proses instalasi Cisco-nya Cisco Packet Tracer-nya kita tunggu Oke, nah ini sudah ya Ini tinggal klik accept Next Oke, ini file-nya nanti disimpan di sini ya Next Next Oke, next saja Install Sudah Segampang itu ya Tinggal accept Oke Next Next Install Semudah itu ya Cara install Cisco-nya ya Cisco Packet Tracer versi 8.2.1 Ini cocok ya Buat teman-teman khususnya yang mungkin pengen belajar IoT Tapi masih sangat lemah di jaringan Ya, nanti bisa gunakan Cisco Packet Tracer Sekalian belajar jaringannya Gitu ya, seperti itu Karena dia itu bagus banget ya Dulu juga saya belajar jaringan pakai Cisco Jadi, kalau misalkan ada yang tidak sesuai dari jaringan itu Dia akan salah gitu ya Jadi, maksudnya di lapangan itu sama Jadi, kalau teman-teman pakai hardware yang asli Untuk bikin sebuah jaringan Kemudian nyoba di Cisco itu Sama gitu ya Hampir sama persis lah Bahkan bisa dikatakan 100% gitu samanya Jadi, misalkan salah IP address Salah gateway itu Sama juga di Cisco nggak akan jalan Simulator-nya bagus Oke, kita klik finish Nah, kita coba jalankan Launch si Cisco-nya Oke Klik yes aja Itu katanya mau multi-user atau nggak Nah, di sini sekarang bisa untuk IoT Oke Nah, ini punya saya Cisco-nya udah bisa login Oh, belum Nah, di sini teman-teman Untuk sign-in itu bisa gunakan sign-in pakai ini ya Pakai skill for all ya Jadi, tinggal di klik aja yang ini Nah, nanti teman-teman masuk ke sini Ya, di klik skill for all Skill for all yang warna hijau tadi ya Nah, ini katanya you have successfully login Nah, kalau udah segini yaudah Ini tinggal dipakai aja Seperti itu ya Jadi, kayaknya ini tiap-tiap Kali kita masuk Kita harus login juga ke skill for all-nya Gitu ya Jadi, ini untuk apa ya Licensinya lah Dan ini legal Teman-teman bisa gunakan untuk belajar Secara gratis Ya, seperti itu Nanti selanjutnya Di sini akan ada seri belajar Ya, internet of things Simulator ya Dan kita belajar asetektor jaringan Asetektor jaringan Menggunakan Cisco Packet Tracer ya Khususnya barangkali ada teman-teman yang Dapat tugas sedang kerjain UTS Gitu ya di kampusnya Bisa mengikuti ini Oke, sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh